hai 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 selamat datang di channel aku kali ini aku merevi salah satu serum yang udah aku pakai selama satu minggu yaitu ever white sika setting serum sebelum kerikinya jangan lupa pencet like dan subscribe ya biar aku makin semangat bikin videonya boxnya seperti ini warna hijau gradasi cantik banget dan kedua utamanya ada tika hyaluronate atau hyaluronic asid plizirinase dan juga hexamidin untuk lemnya sendiri adalah merawat area kulit yang berjerawat menyambarkan bekas jerawat membantu mencerahkan kulit menghambat pertumbuhan mikroorganisme penyebab jerawat melembabkan kulit dan bersifat anti-implamasi kandungan lainnya ada niacinamide ada juga biksa orela nasi ekstrak terus ada parfum juga botolnya seperti ini dia botol kaca warnanya sama kayak boxnya hijau gradasi gitu dan ini isinya 30 mili dan aku suka dari ever white adalah packagingnya jadi semua produk ever white yang pernah aku coba pakai ini itu selalu cantik dan niat banget kalian bisa lihat sendiri untuk teksturnya dia kental kayak gini ini lagi meri lotion sih daripada seri ya ini ada sesuai yang aku enggak suka dari produk ini adalah teksturnya tadi ya karena dia kental jadi kalau ngambil produk itu bleber kemana-mana gimana ya jiwa menit mama itu merontak-rontak kalau lihat produk itu kebuang kayak gini kan aku bakalan pakai serumnya ya karena aku juga belum pakai inter pagi ini tuh serumnya wangi banget aku enggak tahu kayaknya nih wanginya setelah asli buka ini nggak lengket sama sekali dan cepet banget meresapnya ke kulit untuk hasilnya sendiri karena aku baru pakai selama satu minggu jadi di pemakaian hari pertama itu aku ada jerawat merah merah di sini dan besoknya jadi matang kalian tahu penjerawat merah yang sakit kalau di tepung itu kan lama banget matangnya ya tapi pakai sekali aja ini langsung matang besok tapi on-onnya di pemakaian aku kedua itu hari kedua aku malah pakai aku skin miraculous refining toner dulu baru pakai serum ini dan akhirnya wajah aku merah-merah kayak gini nah ini jerawat udah langsung matang yang gue bilang tadi ya ini merah-merah juga bukan jerawat kok bisa merah gitu sih itu bukan breakout ataupun furging ya jadi dari awal pemakaian aku enggak terhitung sama sekali itu hanya karena mungkin aku pakai malamnya aku pakai exfoliating toner terus pakai ini jadinya over exfoliate ya karena ternyata si saru gini juga mengandung AH yaitu leptic acid jadi merah-merah itu sekali lagi bukan purging cuman mungkin karena dabar exfoliate tadi yang aku bilang ya dari kesimpulannya kalau mau pakai exfoliating toner jangan pakai serum ini kalau mau pakai serum ini jangan pakai exfoliating toner jangan ikutin ke onanku untuk klaimnya yang menyamarkan odah hitam bekas jerawat aku bakal review lagi setelah pemakaian satu bulannya oke segitu dulu review dari aku thank you so much for watching see you on my next video selamat menikmati